Hai guys, hari ini dimulai kejuaraan dunia catur cepat yang diadakan langsung di Almaty, Kazakhstan Dan dimulai dari babak 1 sampai babak 5 Teman-teman menariknya hari ini bertemu sejarah kembali antara pertemuan Magnus Carlsen melawan Juara dunia catur cepat bertahannya adalah Nodirbek Abdusatorov Kalau teman-teman ikutin bagaimana cara Nodirbek jadi juara dunia catur cepat Dan menjadi pencetak rekor juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah Itu ketika berhasil mengalahkan Magnus salah satunya di Warsawa, Polandia tahun 2021 Tapi hebatnya, Magnus membalas kekalahannya di kejuaraan dunia catur cepat tahun ini Atas Nodirbek Abdusatorov lewat permainan yang sangat-sangat epic guys Karena ada langkah yang luar biasa, ide yang sangat brilian, juga ada langkah pengorbanan dari Magnus Carlsen Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja teman-teman, tonton sampai habis Dan sebelum itu jangan lupa klik like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian nggak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan teman-teman Oke, Magnus Carlsen bertemu dengan Nodirbek Abdusatorov di babak keempat teman-teman Ini format waktunya, kontrol waktunya adalah 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya Dan ini permainan yang langsung diadakan di Almaty ya, jadi over the board guys Nah, kalau kalian ingat, pertemuan mereka di Warsawa tahun 2021, Polandia ya Magnus memegang buah hitam, kali ini Magnus pegang buah putih Magnus memulai dengan langkah pembukaan Nimzovich Larsen Attack dengan ciri khas B2-B3 Pembukaan ini terkenal karena dimainkan, kenapa diberi nama Nimzovich Larsen Attack Karena dimainkan oleh pecatur legendaris Ron Nimzovich guys B3 tujuannya adalah untuk memplot gajah kepetak B2 dan serangannya ini tidak buru-buru ya Tapi permainan dengan pembukaan ini biasanya akan menyajikan momen kreatif seorang pemain catur Dan kemudian akan menang dengan kreativitas B3, Nadir Bekabdusator merespon dengan langkah E5 Kemudian putih gajah B2, hitam kuda C6 Ini adalah cara ideal bagaimana merespon Nimzovich Larsen Attack Putih E3, hitam kuda F6 Putih kuda F3, hitam gajah D6 Putih C4, hitam lakukan rokade Putih D3, idenya adalah untuk menghentikan serangan M4 Kemudian hitam benteng E8 Putih A3 Ini kenapa saya tadi bilang pembukaan ini nyerangnya pelan-pelan ya Karena A3 ini tujuannya adalah untuk B4 Dan langsung direspon taktis oleh Nadir Bek dengan A5 guys Kemudian putih gajah E2, hitam gajah F8 Ya, sang lawan Nadir Bekabdusator juga tidak mau kalah kreatif Dia memindahkan gajah ke petak F8, tujuannya G6 Dan manuver gajah untuk merespon gajah petak B2 Gajah F8 Putih lakukan rokade, hitam mendobrak dengan langkah D5 Coba mengembangkan gajah di petak C8 Putih memukul pion D5, hitam kuda pukul pion balik Kemudian putih kuda BD2, hitam F6 Tujuannya adalah membuat kokoh ya petak E5, teman-teman Supaya serangan dari gajah B2-nya ini jadi nggak berarti lagi Putih melanjutkan dengan menteri C2 Dengan ide mengaktifkan benteng ya, teman-teman Mengkoneksikan dua benteng hingga saling terhubung Menteri C2, hitam gajah F5 Langsung menyerang Putih bisa saja disini melakukan forking Tapi hitam masih memiliki jawaban dengan langkah Kuda ke petak F4, guys Jadi akan langsung mengancam Dan ini memakan gajah di petak F5 Jelas tidak menguntungkan karena Pionnya akan jadi double pound Petak F2 dan petak F5 Jangan lakukan itu, teman-teman Gajah F5, putih benteng F ke petak E1 Dan hitam gajah G6 Kemudian putih Melanjutkan dengan ide brilian Disini, tau nggak kalian apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen Magnus memainkan langkah G4 Boom, ide yang sangat dalam Game 4 ini, kenapa saya bilang ide yang sangat dalam Ini sepertinya persiapan matang dari Magnus Carlsen Karena dia sering banget memainkan Nimzo Itlarsen Attack di kejuaraan dunia kali ini Ya, langkah G4 ini Tujuannya adalah untuk mencegah langkah F6, F5 Next-nya, Magnus Carlsen ingin mainkan kuda M4 Juga bisa bermain dengan Raja H1 dan benteng G1 Luar biasa ya, teman-teman G4, hitam yang merespon dengan menteri D7 Langsung mengancam pion G4 Putih mendiamkan dengan Raja H1 Artinya, Magnus Carlsen kasih pion di petak G4 Tapi hitam Nggak mau makan Karena kalau makan disini Menteri memukul pion G4 Maka putih akan lakukan serangan dengan Yap, maka putih akan kuda memukul pion E5 Ada ancaman Kuda dan gajah mengancam menteri Kalau menteri ke petak G4 Maka putih akan melanjutkan dengan Ya, kuda memukul gajah Makan balik Dan putih akan melanjutkan dengan serangan Ya, dengan kehilangan gajah terang dari hitam Ya, ini jelas merepotkan menteri C4 Dan Pion tumpuk Ini akan memberikan kemenangan bagi pemain putih Menteri makan menteri Putih akan melanjutkan dengan pion B makan C4 Kuda ke petak B6 Dan putih akan melanjutkan dengan gajah D1 Manuver dengan gajah ke petak D3 guys Atau gajah C2 untuk D4 Dan mengaktifkan ancaman pada petak D6 Ya, hitam tidak memukul pion G4 Dan nodirbek pilih benteng A ke petak D8 Putih melanjutkan dengan kuda E4 Masih memberikan pion di petak E4 Belum bisa dimakan Dan dia pilih raja halapan Akhirnya putih benteng A D1 Tiga langkah masih memberikan pion G4 Nodirbek belum memakan dan dia pilih gajah F7 Baru akhirnya Langkah ke delapan belas Benteng G1 Dimainkan oleh Magnus Carlsen Manuver benteng Tujuannya adalah menyerang dari sayap raja guys Hitam kuda B6 Putih benteng G3 Hitam A4 Menyerang dari sayap menteri Pion B memukul A4 Hitam kuda A5 Putih benteng D ke petak G1 Hitam gajah D5 Dan disini adalah langkah yang kurang tepat dari Nodirbek Abdusatorov Yang membuat permainan jadi makin seru Dan menjadi milik pemain putih Karena setelah gajah D5 Apa yang akan dilakukan oleh putih guys? Putih akhirnya mendobrak dengan langkah G5 Boom Langkah F5 dimainkan oleh pemain hitam Putih kuda ke petak C3 Hitam gajah ke petak C6 Menolak untuk dimakan Dan putih E4 Kemudian hitam kuda ke petak A4 Putih kuda memukul kuda Gajah memukul kuda Dan putih menteri C3 Mengancam pion di petak E5 Juga mengancam kuda di petak A5 Hitam kuda ke petak C6 Dan putih dorong pion G6 Boom Menyerang lewat sayap raja Hitam kuda D4 Setelah langkah kuda D4 Magnus Carson Memainkan langkah brutal Ide yang sangat brilian Dan kuda ke petak E5 Boom Apa tujuannya dengan memberikan gajah di petak E2? Karena Nodirbeck langsung menjabut dengan kuda memukul gajah Dan itu memberikan kepenangan bagi Magnus Carson dengan kuda F7 Boom Kemudian hitam menteri memukul kuda Pion G memukul menteri Dan hitam kuda memukul menteri Pion memukul beteng di petak E8 Gajah memukul menteri Gajah memukul kuda Keunggulan yang didapat oleh Magnus Carson Adalah dia memiliki sepasang benteng dan gajah Sedangkan hitam Benteng dan sepasang gajah Kalah kualitas dan kalah materi Gajah C3 Abdus Satorov merespon dengan gajah G6 Bukan pilihan yang tepat Dan sekali lagi dia blunder Panik sepertinya Dan harusnya langkah yang tepat disini adalah Dengan menjalankan langkah F4 atau gajah C6 Ini lebih baik Tapi dengan gajah G6 Putih memukul pion F5 Kemudian gajah memukul pion Putih gajah memukul pion E5 Hitam gajah memukul pion D3 Lengkap sudah blunder yang dilakukan Sekali lagi oleh Abdus Satorov Dan kemenangan dirai oleh Magnus Carson Dengan langkah brilian Apa langkahnya? Benteng memukul pion G7 Boom Boom Dan yap Akhirnya Abdus Satorov menyerah Kenapa? Karena kalau dilanjutin Ancaman double stack dari gajahnya sangat berbahaya Sebagai contoh Kalau gajah memukul benteng Maka benteng memukul gajah Kalau benteng E8 Maka akan ada double check dengan benteng E7 Skak Benteng akan hilang Kalau misalkan benteng D5 Maka akan dilanjutkan dengan benteng G5 Skak mat Benteng harus makan gajah Dengan unggul Raja benteng dan 3 pion Melawan Raja gajah dan Raja dan 3 pion Maka putih akan menang Oke teman-teman Kita balik lagi Jadi apa ya? Kesalahan yang dilakukan oleh pemain hitam Adalah ketika kuda D4 Kuda G5 Memukul kuda di petak E2 Harusnya disini hitam memainkan langkah benteng E7 Untuk meng-cover kuda di petak F7 Kalau kuda F7 dimakan-makan Gajah akan hilang Jadi kalau kesini Ini sudah tidak berlaku Karena makan Makan Dan akan Direspon oleh hitam dengan Menteri memukul pion F7 Kuda di petak D4 Ini sangat kuat sekali guys Nah harusnya Ketika kuda G5 Kemudian kuda memukul PN2 Sebenarnya putih dapat unggul Lebih cepat lagi Dapat menang lebih cepat Dengan menteri C4 Tujuannya adalah Kalau disini hitam Contohnya Kayak gajah kepetak P5 Maka putih akan Kuda F7 skak Raja G8 Double skak Dari kuda dan menteri Kemudian Raja H8 Dan akan skakman Ini partai yang sangat luar biasa Ide yang sangat brilian Dari seorang Magnus Carson Yang diakhiri dengan Gajah C3 Kemudian gajah G6 Dan kemudian gajah E5 Dan benteng G7 Pembalasan Kekalahan Di Kejuara dunia sebelumnya Yang sangat luar biasa Di babak terakhir Babak kelima Magnus Carson Termis melawan Arjun Eri Gaisi Dan skornya Jadi 4,5 Ada 4 pemain yang memiliki 4,5 poin Dari 5 babak Di kategori terbuka Ada Magnus Ada Arjun Eri Gaisi Ada Jordan Van Forrest Kemudian satu lagi Ada Fedosep Vladimir Dari Rusia Mampukah Magnus Carson Merebut kembali Gelar juara dunia Catat cepatnya Teman-teman Jangan lupa bantu video ini Berkembang dengan cara Like, Share, Comment, dan Subscribe Bagaimana prediksi kalian Buat Magnus Carson Jangan lupa nonton Babak ke-6 Sampai babak ke-9 Karena ini formatnya 13 babak Sistem Swiss Kalian jangan lupa nonton Besok jam 16 Kosong-kosong Waktu Indonesia Barat Di follow Instagramnya Di follow TikToknya Apakah semua akan Magnus padua waktunya Let's see